Kalau saya sendiri Arief itu masih belum selesai dengan dirinya sendiri Dia masih belum mencari banyak jawaban Masih berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik Tapi ternyata itu punya tantangan yang sendiri Jadi saya bilang dia adalah orang yang cukup bekerja keras untuk hidupnya untuk keluarganya Dalam hal yang berbeda Berusaha untuk menjadi bapak yang lebih di sekitar Oke, Inan, sosok perempuan yang mandiri, tangguh, cerdas Dia tahu apa yang dia mau, dia rela meninggalkan karirnya dia untuk fully kerius untuk mengurus suami dan anak Tapi untuk karirnya kan sedih diper banget gitu Dari Mbak Putri sendiri ada treatment khusus gak atau gak menonton sesuatu Karena kan ini kan Pak Mano juga bilang beda banget untuk seri selingkuhan tentang ceritanya itu gimana? Kalau treatment khusus atau menonton film-film yang mirip sih Itu lebih ke baca skripnya, mendalam karakternya, diskusi, seri selesai, seri selesai, dan apa-apa Karena setiap saya yang hanya mau menonton film ini Jadi sebenarnya, saya harus disampaikan dari kata r inconsisten Jadi jawaban saya, saya berpikuti 12 kali kami tidak punya kebiasaan Kami berdua tidak akan mempunyai berpikuti Jadi saya sekarang berpikuti, ini saya berpikuti dengan semua pengetarung Ketua masih beberapa guna, tapi saya juga berbicaraan semaksimalkan bagaimana lawan main-mainnya aman kalau kita berdua udah nyaman kayaknya take posit apapun seberat apapun sesudah apapun lebih mudah karena kita berdua punya kepercayaan dan sama-sama punya trust kita jaga saling jaga, saling protect too many terlalu banyak kalau ceritanya yang tersulit apa susah jalan karena banyak banget ini kan series ya biar tiap episode punya challenge mas Reja punya pertimbangan sendiri mengalui peran ini mas Reja? kalau penimbangan terus terang selain saya suka aja simply karena saya suka pada karakter pada cerita dan saya sangat suka bagaimana cerita ini dibawa towards the ending itu yang menjadi di diskusi antara putri saya dan pak Benny itu kalau kita punya concern saya cukup tahu cerita-cerita seperti ini biasanya endingnya sangat predictable nah itu yang coba kita yuk jangan sampai kayak gitu yuk gimana kita memposisikan kalau panjang nanti boncor ya jadi saya mas Reja mas Reja mau ngulang nih ini beban yang cukup berat mengurangkan peran ini peratannya tadi ya siap di sisa mamang ini bukan yang pertama kali ya mas saya beran sebagai tokoh yang mungkin punya punya kemungkinan untuk dibenci banyak orang gitu ya ini bukan karakter pertama gitu jadi saya gak punya insecurity tentang itu sih ya itu juga saya tahu jawab saya sebagai antor aja menjalankan dengan baik that's it buat Reja mau ngapain mungkin apa yang disukain dari karakter sejarah Kinan ini modram-modramanya kalau yang saya suka banget dari karakter Kinan dia sosok perempuan yang tangguh yang mandiri yang sangat cinta sama keluarganya itu ya itu oke kalau saya susah ya kalau saya ceritakan appendix kalau saya ceritakan appendix nanti yang sebelah saya ngamuk ya apa ya disukain dari karakter Aris ya dia dengan segala kelebihan dan kekurangan dia orang yang pada akhirnya ahah udah lah nanti ini maksudnya oh enggak galak itu dalam artian maksudnya kalau saya beradikan dengan siapa gitu ya galak beti-beti bisa untuk adegan dewasanya berapa kali teks saya thank you thank you makasih ya makasih ya guys makasih ya